Apa yang membuat air laut asin? Air laut asin adalah salah satu fenomena alam yang sangat menarik dan kompleks, dan untuk menjelaskannya dengan lengkap, kita perlu memahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam menjelaskan mengapa air laut asin, kita harus mempertimbangkan berbagai konsep seperti kimia, fisika, geologi, dan biologi. Satu, komposisi kimia air laut. Air laut mengandung berbagai jenis zat kimia, termasuk garan, mineral, dan unsur lainnya. Komposisi kimia ini berperan dalam membuat air laut memiliki rasa asin, salah satu komponen utama dari air laut. Dua, proses pembentukan air laut. Air laut berasal dari berbagai sumber, termasuk air hujan yang mencuci mineral-mineral dari daratan ke laut, aliran sungai yang membawa mineral dari daratan, proses erosi yang memecah batuan, dan menyebabkan mineral masuk ke dalam air. Melihat pelepasan gas-gas dari dalam bumi seperti karbon dioksida CO2 yang larut dalam air laut. Tiga, siklus air dan evaporasi. Salah satu alasan utama mengapa air laut menjadi asin adalah proses evaporasi ketika air laut menguap. Hanya molekul air yang terangkat, sedangkan garam dan mineral lainnya tetap di dalam air. Ini menyebabkan konsentrasi garam dalam air meningkat seiring berjalannya waktu, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kehasinan air laut. Empat, proses kristalisasi garam. Selain evaporasi, proses lain yang berkontribusi pada kehasinan air laut adalah kristalisasi garam. Ketika air laut menguap, garam yang terlarut dalam air akan terkonsentrasi. Ketika konsentrasi garam mencapai titik jenuhnya, garam-garam tersebut akan mulai mengkristal dan mengendap di dasar laut. Proses ini menyebabkan konsentrasi garam di sisa air laut semakin meningkat, membuatnya semakin asin. Lima, interaksi dengan daratan. Air laut juga dapat terpengaruh oleh interaksi dengan daratan, misalnya, air sungai yang mengalir ke laut membawa mineral dan garam dari daratan. Proses erosi yang terjadi di pantai juga dapat menambahkan mineral dan garam ke dalam air laut. Ini semua berkontribusi pada peningkatan kehasinan air laut. Enam, aktivitas biologis. Aktivitas biologis juga memainkan perang dalam membuat air laut tasin. Organisme laut seperti ganggang dan mikroorganisme lainnya dapat mengeluarkan zat-zat yang meningkatkan konsentrasi garam dalam air laut. Selain itu, hewan laut seperti kerang dan udang juga dapat mempengaruhi konsentrasi garam melalui proses metabolisme mereka. Tujuh, keterikatan dengan siklus global. Air laut tidak terisolasi, tetapi terikat dalam siklus global yang kompleks ini termasuk pergerakan air laut melalui arus laut, pengaruh iklim global seperti pemanasan global yang dapat mempengaruhi pola evaporasi dan presipitasi, dan perubahan geologis seperti peningkatan atau penurunan permukaan laut akibat perubahan lampeng benua. Delapan, pengaruh manusia. Pengaruh manusia juga dapat mempengaruhi kehasinan air laut. Aktivitas manusia seperti penambangan garam, pembuangan limbah industri, dan penggunaan pupuk pertanian dapat memperkenalkan zat-zat tambahan ke dalam air laut yang dapat meningkatkan kehasinannya. Kesimpulan Secara keseluruhan, kehasinan air laut merupakan hasil dari berbagai proses alami dan interaksi kompleks antara berbagai komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan laut. Melalui proses evaporasi, kristalisasi, interaksi dengan daratan, aktivitas biologis, dan pengaruh manusia, air laut menjadi semakin asin seiring berjalannya waktu. Memahami faktor-faktor ini membantu kita menghargai kompleksitas alam dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan laut untuk keberlangsungan kehidupan di planet ini. Semoga tercerahkan. Terima kasih telah menonton!